Intro Selamat siang bubisah, berjumpa lagi dalam 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya Ariyuta Simpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta telah mengadakan semina nasional pada hari Sabtu 21 September 2019 Semina tersebut membahas tentang peran start up bisnis dalam memajukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional Berikut liputannya untuk Anda Halo Rekan-rekan Five TV, saat ini Sabtu 21 September 2019 Saya sedang berada di Auditorium Jinnaka Tumalika, Gedung Jenderal Sudirman Lantai 4, UPN Veteran Jakarta Tepat di belakang saya sedang berlangsung seminar nasional yang bertemakan Peran Start Up dalam Membangun Pertumbuhan dan Perekonomian Nasional Acara ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Ingin tahu bagaimana keberlangsungan acaranya? Berikut liputannya Seminar nasional ini membahas tentang peran bisnis start up dalam memajukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional Pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan pada beberapa aspek Sehingga diperlukan sumber lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Contohnya di bidang pelayanan jasa khususnya start up E-commerce, games, vintage, dan lainnya merupakan start up yang saat ini memiliki banyak keuntungan Hal ini didukung oleh pertumbuhan internet di Indonesia yang masuk dalam kategori terkepat di dunia Sehingga ekonomi digital tumbuh pesat di Indonesia dan Asia Tenggara Kenapa kita mengambil tema tersebut? Karena sampai saat ini di era sekarang, di era 4.0 Perusahaan-perusahaan ini sudah semakin banyak di Indonesia Terutama perusahaan-perusahaan yang berbasis start up yang mempunyai teknologi, menggunakan teknologi-teknologi Dan semakin ke sini perusahaan start up itu semakin besar Baik yang dari berbasis UMKM, kecil maupun besar itu sudah memberikan warna lah Warna yang sangat berarti ke perekonomian di Indonesia Maka dari itu kita mengambil istri start up sebagai tema kita Karena sebetulnya kalau kita lihat start up digital, khususnya start up digital Itu tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang profesional atau mereka yang sudah punya pengalaman Enggak, justru digital itu membuat semuanya itu lebih mudah Nah termasuk mahasiswa untuk bisa berkontribusi, baik itu membuat ataupun bahkan juga mengembangkan Jadi menurut saya sangat besar banget potensi mahasiswa bisa melahirkan produk start up yang baik, yang bagus Asalkan tadi, dasar bagaimana membuat start upnya mahasiswa itu harus pegang, harus punya gitu Entah itu dasar bagaimana membangun sebuah start up atau dasar juga tentang bagaimana membuat layanan start up yang bisa men-solving problem Sekian liputan yang dapat saya sampaikan Saya Risa Sugiyarti beserta kru yang bertugas melaporkan Fight TV, Be Kreatif Baiklah pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan Saya Ari Insta beserta kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Fight TV, Be Kreatif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!